Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, salatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara, yang di rahmatullahi wabarakatuh Di negara kita, kita sering mendengar satu istilah Halal bihalal setiap kali Selepas hari raya Anjil Kisri Sebenarnya makna ini adalah makna Yang tidak sedikit orang Indonesia tidak mengetahui Apa sebenarnya itu halal bihalal Halal artinya halal bi dengan halal dengan halal Ini bahasa Arab yang di Indonesia kan Yang jujur orang Arab itu sendiri tidak tahu apa arti dari halal bihalal Maka luar biasa ini budaya tradisi di negara kita Yang sudah mengakar dari ulama-ulama kita dulu Tujuannya tidak lain adalah untuk mempererat ukhwah Islamia Mempererat silaturrohim di antara kita Maka jika dikaji halal bihalal itu sendiri Halal dengan halal Artinya ketika kemarin sebelum Ramadan Kita melakukan perbuatan desa Itu disebutnya perbuatan yang haram Maka setelah keluar Ramadan Masuk di hari raya Anjil Kisri Yang haram kita ubah jadi halal Haram dengan haram Kita ubah menjadi halal bihalal Itulah bahasa Arab yang di Indonesia kan Yang tujuannya tidak lain adalah untuk mempererat silaturrohim di antara kita Dan saling memaafkan satu dengan yang lain Untuk itu ini momen yang paling baik untuk ablu menenai Menjalin hubungan baik antar sesama manusia terjadi di bulan syawal itu Maka dia bisa mengajak berat seluruh Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Di saat keluar bulan syawal Ramadan Jangan pernah ada dendam di antara kita Jangan pernah ada permusuhan di antara kita Jalin persaudaraan di antara kita Agar melengkati ibadah kita Yang satu bulan pedos kita lakukan di bulan syawal Ramadan Halal bihalal Adalah satu tradisi yang tidak pernah kita cintai Di negeri-negeri lain Kecuali di Indonesia Maka kalau maulid nabi Kalau isra'ul nyeret Masih banyak di negeri-negeri timur Di negara-negara islam dulu Selain di Indonesia Masih banyak yang melayakan Tapi kalau halal bihalal Itu hanya ada di Indonesia Untuk itu Pentingnya halal bihalal ini adalah Supaya kita semua open Saling memaafkan Jangan pernah ada permusuhan Dan andai pun memang pernah miliki permusuhan Kita perbaiki di bulan syawal ini Untuk saling sama-sama menghalalkan Sesuatu yang haram yang tidak pernah kita lakukan Mudah-mudahan Kita semua Dibersihkan dosa-dosa kita Sebulan lamanya kita melaksanakan ibadah kuasa Bersih dosa Dengan Allah Tuhan Serta bersih dosa Terhadap setanah manusia Kita budayakan Halal bihalal ini Kita harus ingat Sebagai bangsa yang baik Sebagai umat islam yang baik Kita harus bisa memilah Mana antara budaya yang bisa kita seimbangkan dengan agama Mana budaya yang tidak bisa kita sinkronkan dengan agama Contoh misalkan budaya yang berseberangan dengan agama Membuat kesajian yang jelas-jelas itu dilarang di dalam Tapi selagi budaya itu bisa seiring sejalan dengan agama Tapi contoh misalkan Budaya ketika kita melaksanakan solat Itu ada satu tradisi di negara kita Memukul duduk sebagai satu peringatan tanda waktu masuk ke solat Hanya hal yang baik Yang tentunya bisa diseimbangkan dengan agama Namun selagi itu berseberangan dengan agama Maka harus kita hindari juga Begitu juga dengan halal bihalal Satu budaya tradisi kumpul Kita terrohim tetangga-tetangga kita yang mungkin sebelum Ramadan Kita tidak bisa berkumpul Nah dikumpulkan bersama-sama Di bulan syawal ini mengadakan satu peringatan yang disebut Halal bihalal Yang tadinya haram biharam Kita buat jadi halal bihalal Itulah budaya yang luar biasa Yang dilipadikan oleh ulama-ulama terdahulu Yang tidak sempat berjumpa Di hari raya angkil itu Maka dibuatlah acara satu halal bihalal ini Agar bisa saling karpah satu dengan yang lainnya Dan bisa saling memaafkan katanya Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga tradisi dan budaya Bangsa dunia Budaya orang tua kita dulu Yang insya Allah akan menjadi penunjang kita dalam melaksanakan adab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.